Setelah bertahan selama lebih dari 6 jam di kediaman beribadi dengan mengunci diri di kamar, mantan kabar Eskrim Abbas Polri Susno Duwaji akhirnya keluar dari rumahnya dan meminta pelindungan kepolisian. Ada Reza Ramadhan yang akan mengabari kabar selengkapnya atau kondisi terkini dari Bandung, Jawa Barat. Reza. Ya, Sinta dan juga Pemirsa memang saat ini mantan kabar Eskrim Abbas Polri Susno Duwaji yang juga merupakan terpidana kasus korupsi penanganan perkara PT Salma Arawana Lestari saat ini sudah berada di Polda, Jawa Barat. Susno datang dengan mobil patwal pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan juga didampingi oleh tim kuasa hukumnya beserta Yusril Iza Mahendra yang merupakan ketua Dewan Ciro Partai Bulan Bintang. Dan saat ini Susno Duwaji berada di salah satu ruangan di Polda, Jawa Barat. Sementara itu tim kuasa hukumnya beserta Yusril Iza Mahendra sedang melakukan proses negosiasi dengan Polda, Jawa Barat dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Tinggi, Jawa Barat dan juga Kejaksaan Negeri Bandung. Alasan Susno Duwaji bersama tim kuasa hukum datang ke Polda yaitu untuk meminta perlindungan dan juga proses negosiasi yang dipindahkan ke Markas Polda, Jawa Barat ini terkait eksekusi yang dilakukan oleh Kejari Jakarta Selatan, kemudian juga Kejati Jawa Barat dan juga Kejari Bandung. Dan memang tadi pagi tim Kejaksaan datang ke rumah Susno Duwaji untuk melakukan eksekusi penahanan Susno Duwaji. yaitu dia seharusnya ditahan selama 3 tahun 6 bulan penjara dan sudah 3 kali diberikan surat panggilan namun Susno Duwaji tidak memenuhi panggilan dari Kejaksaan. Oleh karena itu tadi pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tim Kejaksaan datang ke kediaman Susno Duwaji di Bandung untuk menahan Susno Duwaji dan dibawa ke Kejaksaan. Namun dari pihak Susno Duwaji tidak mengikuti arahan dari Kejaksaan dan masih menahan Susno Duwaji sehingga untuk menindaklanjuti tindakan Kejaksaan ini pihak dari Susno Duwaji beserta tim Kepasa Hukumnya memindahkan proses negosiasi dengan Kejaksaan di Polda, Jawa Barat. Dan sampai saat ini proses negosiasi dan juga permintaan perlindungan tim Susno Duwaji ke Polda, Jawa Barat masih terus berlangsung di dalam ruangan di Polda, Jawa Barat.